Ratu Saat Siswa Baru Kelas 10 DSMA Neger 5 Banjarmasin menjalin bahasa pengenalan lingkungan sekolah di Ruang Auditorium Smali Banjarmasin selasa pagi. Kegiatan ini sudah digelar selama dua hari terakhir oleh pihak sekolah. Adanya MPLS tersebut untuk mengetahui karakter siswa baru DSMA di kawasan Sultan Adam tersebut. Selain itu materi lain juga diberikan oleh pihak sekolah yang bekerjasama dengan BNN yakni terkait bahaya narkoba. Lebih jauh pihak sekolah juga fokus memberikan materi tentang bahaya bullying. Kepada siswa baru tersebut, totalnya ada sekitar 320 siswa baru yang dibagi ke 10 rombongan belajar. Kemudian penekanan karakter adab-adab apa yang mesti sebagai seorang siswa dilawan di sekolah sambil mengenal ruang belajar, mengenal guru-gurunya. Dan beberapa materi juga kita ambil dari luar misalnya pengenalan dari BNN kita kerjasama, minta memberikan materi bahwa bagaimana bahaya narkoba. Kemudian materi yang krusial juga kami masukkan adalah yang marak sekarang ini bullying. Mereka bisa memahami bahwa bagaimana bahayanya bila bullying itu terjadi. Dan kebetulan karena kami ini adalah sekolah penggerak, itu sudah ada tim. Namanya tim anti-bullying, tim perundungan. Dan orang-orangnya itu dipilih secara acak. Kemarin ada dengan semacam survei dari UNESCO, itu terpilih anak-anaknya 30 orang. Dipilih di survei, ada anak yang memang dalam satu minggu ini siapa teman-temannya, nanti ada anak yang tidak pernah berteman, ada anak... Rencana kegiatan MPLS tersebut akan dilaksanakan selama tiga hari, yakni Senin, Selasa, dan Kamis mendatang. Selanjutnya siswa baru akan melaksanakan kegiatan belajar-mengajar secara normal. Zen Palepi, Duta TV, Banjarmasin.